Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Mantapad 5 Tertanggal 3 April 2024, Kemenborstek mengeluarkan pengumuman mengenai Pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2024 Nah bagaimana nanti persyaratannya, jadwalnya, biaya pendaftaran dan juga alur pendaftarannya Mari disimak Dalam rangka percepatan pemenuhan kebetulan guru Pada beberapa bidang studi pada jenjang sekolah dasar dan menengah Maka Dirjen GTK, Kemenborstek mengeluarkan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2024 Ada pun persyaratan untuk calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 Bisa kita simak disini, yaitu yang pertama adalah warga negara Indonesia Yang kedua, tidak terdaftar sebagai guru di data pokok pendidikan atau dapodik Berusia paling tinggi 32 tahun per 31 Desember tahun pendaftaran Yang keempat, memiliki kualifikasi akademik sajana S1 atau diploma 4 yang terdaftar pada PDD Yang kelima, memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3 Enam, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani Tujuh, memiliki surat keterangan berkelakuan baik Lapan, memiliki surat bebas nafsa Sembilan, menandatangani fakta integritas Dan sepuluh, mengikuti tahapan seleksi Yaitu seleksi administrasi, substantif dan juga wawancara Nah bidang studi PPG Prajabatan tahun 2024 Disini ada bidang studi umum Bisa dilihat disini seperti bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Jepang, Jerman, BK Biologi, Ekonomi, Fisika, Geografi Kemudian ada IPA, IPS, Informatika, Kimia, Matematika, PAUD, PLB, PGSD, PJOK, PKN, Sejarah, Seni Budaya, Sosiologi Serta juga bidang untuk kejuruan Ada agribisnis perikanan, agribisnis tanaman, ternak Kemudian ada agri teknologi pengolahan hasil pertanian Akutansi dan keuangan lembaga, busana Desain dan produksi kria, kecantikan dan spa Kimia analisis kuliner Nah nanti bisa disimak disini Karena banyak sekali disini untuk SMK kejuruan yang dibuka Ada masa, lokasi dan biaya pendidikan PPG Prajabatan tahun 2024 Jadi perkulihan PPG Prajabatan ini dilaksanakan selama 2 semester Di LPTK Penyelenggara PPG Biaya pendidikan untuk setiap semester yaitu Rp8.500.000 Calon mahasiswa yang dinyatakan dulu seleksi Dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 Akan peroleh biaya siswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar Rp17.000.000 Untuk mengikuti perkulihan selama 2 semester Atau 1 tahun Adapun tahapan seleksinya ada 3 Yaitu tahap 1 ada seleksi administrasi Kemudian tahap 2 nya adalah tes substantif Meliputi tes pengusahaan bidang dan kemampuan dasar Tahap yang ketiga yaitu tes wawancara Nah tahapan seleksi bersifat sekwensial Sehingga jika dinyatakan tidak lus pada salah satu tahap Maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya Pendaftaran seleksi tahap 1 dan 2 sebesar Rp200.000 Ditanggung oleh calon mahasiswa dari PPG Prajabatan Untuk melakukan proses pendaftaran dibuka 4 April 2024 Pukul 20.00 WIB Jadi silakan nanti bisa masuk ke halaman ppg.campdigboat.co.id Lalu memilih menu daftar PPG Prajabatan Kemudian memilih sebagai daftar sebagai peserta Nanti tinggal mengikuti proses-proses selanjutnya Untuk memasukkan data-data seperti nick dan juga username dan passwordnya Ada pun untuk jadwal pelaksanaan Seleksi PPG Prajabatan tahun 2024 Dimana untuk pendaftarannya dibuka 4 April sampai 15 Mei 2024 Kemudian ada pengumuman kelulusan seleksi administrasi 27 Mei 2024 Cetak kartu peserta 27 Mei sampai 7 Juni 2024 Pelaksanaan tes substantif 3 sampai 7 Juni 2024 Pengumuman kelulusan tes substantifnya itu 20 Juni 2024 Kemudian pengumuman jadwal wancara 24 Juni 2024 Pelaksanaan tes wancara 1 sampai 31 Juli 2024 Pengumuman kelulusan seleksi yaitu 14 Agustus 2024 Selanjutnya yaitu melakukan konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan 15 sampai 18 Agustus 2024 Penetapan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 Ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024 Kemudian lapor diri 26 sampai 31 Agustus 2024 Kemudian ada masa orientasi 2 sampai 6 September 2024 Dan perkuliahannya dimulai 9 September 2024 Ini merupakan kuman resmi mengenai PPG Prajabatan 2024